Nah pengetahuan saya mungkin terbatas tapi boleh diuji secara intelektual Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya garis bawahi selain Islam Yang sesuai dengan Pancasila Selain Islam bertentangan Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan Kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di langsila pertama Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan Jadi sudah saya sampaikan Egi Sujana dilaporkan ke Barat Skrim terkait ujaran kebencian Pengacara Egi Sujana dilaporkan pemuda Hindu Indonesia ke Barat Skrim Polri Egi diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial Ada video viral di media sosial Kemudian ada Pak Egi memberikan si teman yang agak mengganggu rasa kebencian kita Sebagai warga negara Indonesia Kata ketua DPN Pemuda Himbunan Pemuda Indonesia Sures Kumar Saat dihubungi Kamis 5 Oktober 2017 Laporan itu tertuang dalam surat nomor LP Garing 1016 Garing 2017 Barat Skrim hari ini Menurut Sures ada pernyataan Egi dalam sebuah wawancara di Youtube Menimbulkan kegaduhan pada selasa 19 September lalu Dalam wawancara yang kemudian disediakan secara nasional oleh Egi itu Dinyatakan hanya peblok agama Islam yang sesuai dengan Pancasila Egi juga menyebutkan jika perpukor mas disetujui maka agama lain harus dibubarkan Menurut kita itu sangat mengganggu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial Ujarnya Sudah semenilai pernyataan itu merusak keharmonisan Indonesia Kita mengatasnamakan DPN Perandai Indonesia Kita sangat terusik dengan adanya situasi itu Kita sudah berusaha menciptakan keharmonisan kebencian Tiba-tiba ada itu kan gimana Sudah semenilai menciptakan bukti berupa video dari media online Dan clipping berita dari beberapa media online Sudah melaporkan Egi atas tuduhan pelanggaran UU ITE Pasal 45A ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 Atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Kita segera diperiksa oleh Barat Skrim untuk mempertanggungjawabkan itu Karena ini sebagai efek jera juga agar tidak main-main ujarnya Dari Viva juga dilaporkan bahwa Egi Suzana dilaporkan ke Barat Skrim Polri Ketua Umum Pimpinan Nasional Perhimbunan Pemuda Indonesia Sudah sekumar melaporkan Egi Suzana ke Barat Skrim Polri Terkait dugaan UU dan kebencian Yang dilontarkan dalam sebuah video wacara yang berada di kalangan warganet Egi dilaporkan pada Kamis 5 Oktober 2017 Di kantor Barat Skrim Genung Kementerian Kelautan dan Perikanan Gambir, Jakarta Pusat Ada video viral di media sosial Kemudian ada Pak Egi memberi kesehatan teman yang agak mengganggu rasa kebencian kami Sama KWNI kata Suresh Menurut Suresh pernyataan yang dianggap mengganggu nyamanan terkait Selatan Egi yang mengatakan Pemeluk agama Islam selain Pemeluk selain Islam itu bertentangan dengan Pancasila Selain itu menurut Tuntutan Egi yang mengatakan Agama lain harus dibubarkan apabila Prabu Ormas disetujui Jadi pernyataan beli itu mengatakan Pemeluk agama selain Muslim itu bertentangan dengan Pancasila Hanya Islamnya yang sudah dengan Pancasila Sehingga kalau Prabu disetujui Maka agama lain harus dibubarkan Menurut kami itu sangat mengganggu dan berpotensi Menimbulkan kegaduhan sosial utaranya Suresh mengatakan kecilan tersebut berdasarkan penemuannya Dilakukan Egi pada 19 September 2017 Dia menemukan pernyataan Egi tersebut Di sebuah situs berbagi video online Untuk melaporkan Egi Suresh juga mengaku telah membawa sejumlah bukti Bukti video dari Youtube Serta saat beliau diwawancara Kemudian dari berita media online Sekarang nasional Menurut Suresh Pianya melaporkan Egi dengan pasal 28 UIT terkait dukaan penyebaran informasi Yang menyebabkan rasa kebencian Dan atau permusuhan individu di depan umum Terkait daripada diplosiknya Egi Egi mengatakan Saya bicara di forum keilmuan Pengacara Egi secara dilaporkan Pengemuda Hindu Indonesia Di Baris Kimpoli terkait utaran kebencian Dan Sarah Egi mengatakan dirinya tidak ada niat Untuk menghina satu golongan Karena sedang berbicara di forum keilmuan Soal laporan itu soal hak Jadi gak ada masalah sebagai warga negara Melaporkan orang lain Namun dimengerti secara ilmu hukum Tempat waktu dan deliknya Tiga hal itu harus dimengerti Ujar Egi kepada Detikom Egi mengatakan saat itu Dia sedang berbicara di forum Sidang Mahkamah Konstitusi Terkait uji materi Zodifil Rihyu Perpu Urmas Dia menegaskan tempat waktu dan delik Dia berbicara tidak memiliki Untuk menghina orang lain Atau satu golongan Artinya tempat waktu dan deliknya Tidak mengena Karena tidak ada Usul motif dari saya Untuk menghina orang lain Tempatnya di pengantian Dalam arti saya diberi kuasa Dalam undang-undang Dalam arti hak konstitusional Karena saya sebagai pemohon Di MK terhadap Perpu Urmas Menurut Egi dalam sidang MK Tersebut merupakan waktu Di mana dirinya menyampaikan Pokok pikiran dalam forum tersebut Di hal itu berbicara konteks Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sidang pertama Pancasila Nah kemudian deliknya Saya dianggap secara Bagaimana secara Orang laki membicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa Karena sidang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Imbuhnya Egi meminta pihak yang melaporkan Agar tidak cepat tersinggung Dengan ucapan Egi dalam forum tersebut Forum Judicial Review Di MK adalah forum keilmuan Jadi menurut saya Teman-teman dari Hindu Kurang seremat Melihat persoalan ini Dengan hormat Jangan cepat tersinggung Atau apa ini Forumnya forum keilmuan Judicial Review Usul Matri itu berbicara keilmuan Keilmuan itu ada Ilmu sosiologi Dan ilmu hukum itu sendiri Jadi masa bicara keilmuan Dilaporkan ke polisi Ya Pengacara Egi Sujani dilaporkan Pemudah Indonesia Ke Baris Krim Poli Kalian diduga menyebarkan Ucapan kebencian di media sosial Ada video viral di media sosial Menurut Ada Egi Egi memberikan pernyataan Yang agak menganggur Rasa kebenekaan kita Sebagai warga negara Indonesia Kata Ketua DPN Pemudah Muda Hindu Sures Kumar Saat dihubungi Kamis Demikian dikabarkan oleh Detik News Terima kasih